Halo Jeminai, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan perjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan Juni tahun 2024. Seperti biasa, kalau reading-an saya ini adalah reading-an general, bersifat umum ya, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi semua jodhia gemini yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk reading-an saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu karena energi yang kebaca di reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana reading-an yang baik-baik kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang tidak baik atau negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Bagaimana perjalanan karir serta finansial dari Jodhia Gemini di periode bulan Juni tahun 2024? Dua, empat. Thank you. Oke, kita lihat bottom of the deck. Di sini ada kartu The Hero Fund. Pencerahan atau bisa jadi kebijaksanaan aturan-aturan yang ketat juga bisa saya lihat di sini. Kita lihat dulu tebaran kartunya ini. Ada apa aja ya. Sektor pekerjaan saya lihat di sini ada kartu Ten of Swords. Kok kayaknya kamu ini merasa kecewa banget ya. Kamu merasa kayak tidak adil gitu kan, disuntik dari belakang kan, dijatuhkan oleh orang gitu. Mungkin aja The Hero Fund ini beberapa orang Jodhia Gemini yang kerja ya. Terkena sanksi kek atau apa kek ya. Oke, atau terkena sebuah, mendapatkan sebuah kayak ya, kebijaksanaan. Atau aturan-aturan khusus yang ditetapkan oleh atasan kepada diri Anda. Tapi justru melalui semua ini ya, ini membuka peluang dan celah baru untuk diri kamu. Oke, secara tidak langsung ya. Mungkin aja Jodhia Gemini ya, akan ada sebuah kebijakan-kebijakan baru ya. Yang membuat kamu ini terasa kayak tidak nyaman, merasa tidak adil ya. Oke, merasa kecewa di dalam pekerjaan kamu tersebut. Tapi, jangan salah, ujungnya ada katu Aesop Pentacles dan ada katu The Star. Justru, tanpa kamu sadari ya, dari kebijakan yang diberlakukan oleh bos ataupun atasan kamu di bulan Juni ini kan. Yang terkesan mungkin agak sedikit ketat lah, diperketat lah. Ini secara tidak langsung kayak membuka sebuah celah peluang dan kesempatan baru bagi diri kamu untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Saya lihat. Oke, secara tidak langsung ya. Sesuatu yang menyakitkan justru itu adalah pintu kesempatan untuk diri kamu. Yang terasa agak menyakitkan, kecewa, tidak adil gitu kan. Justru itulah yang membuat masalah kamu ini berakhir. Oke, justru itulah yang membuat kamu bisa menyelesaikan masalah kamu ya. Saya tidak tahu kamu memiliki masalah apa kan. Tapi, setiap jodhia gemini itu kan pasti masalahnya itu kan beda-beda. Sekarang, saya lihat ini ada energi pemulihan, harapan, pemulihan ya. Dan ada solusi, jalan keluar, pintu kesempatan yang baru akan kamu dapatkan. Meskipun awal mulanya, kamu merasa aduh tidak enak, tidak nyaman banget ini bos atasan ya. The hero fund ya. Kok tiba-tiba ya, memperlakukan peraturan baru kan. Kok kayaknya aduh, ini somplak lah ini bos atasannya ini atau kayak gimana lah. Nah, justru inilah. Dari kayak kebijakan baru ini kan, tanpa kamu sadari, sesungguhnya mendukung keadaan kamu. Membuka celah dan peluang kesempatan baru. Untuk kamu bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik di dalam pekerjaan kamu lagi. Supaya kamu bisa lebih kreatif lagi, bisa menunjukkan sisi kinerja kamu yang lain lagi kan. Oke, yang ujung-ujungnya. Malahan, kebijakan baru ini yang membuat kamu ini kesal dan kecewa. Malahan, membuat diri kamu ini nyaman membantu dan menolong diri kamu. Terutama di akhir bulan Juni ini. Oke? Dan bagi beberapa orang, Jodhia Gemini, yang buka usaha sendiri, saya lihat mungkin aja. Kamu akan memperlakukan peraturan yang lebih ketat kepada orang-orang yang menjadi bawahan kamu. Orang-orang yang kerja kepada diri kamunya tersebut. Karena kamu merasa ya, mereka itu udah terlalu kayak gimana lah ya. Udah terlalu kayak tidak tahu diuntung, saya lihat ya. Dikasih hati, minta jantung, the star, harapan ya. Udah dikasih enak, malah berharap yang lebih-lebih-lebih. Eh, so Pentacles, ya. Dikasih enak kan, eh, malahan tidak tahu bersyukur kan. Oke? Minta lagi yang lebih-lebih-lebih-lebih. Nah, kayak gitu ya. Oke? Jodhia Gemini, ya. Tujuan kamu ini mungkin aja kayak ingin mengedukasi mereka, lah. Oke? Ada katu 10 of short ada di sini, ya. Satu sisi juga, ya. Bagi kamu, Jodhia Gemini, dalam sektor pekerjaan, kalau sedang menemui kendala atau masalah, bulan Juni ini, kabar baik untuk diri kamu, masalah kamu ini akan ditemukan resolusi atau pintu jalan keluar di mana 10 of short ini adalah akhir dari sebuah permasalahan untuk, ya, arena pekerjaan kamu tersebut. Yang mungkin aja di periode sebelumnya bulan Mei, bulan April gitu kan, kamu menemukan kendala, rasa tidak enak, ya. Perasaan kayak kesulitan gitu kan. Batu penghalang di dalam pekerjaan kamu tersebut. Nah, ada doa kamu yang terjawab. Di mana, ya, batu penghalang kerikil-kerikil cobaan tersebut, ya, atau masalah-masalah rintangan tersebut berakhir. Berakhir, 10 of short. Karena di atas 10 pedang tidak ada 11 pedang lagi. Biasanya, 10 of short ini adalah kayak the end, lah, ya. The end of problem, ya. Oke. Ending of situation. Nah, kayak gitu, lah, ya. Ada situasi, kondisi, atau masalah yang berakhir dan muncul. Habis gelap, terbitlah terang, kayak gitu, lah, ya. Ini untuk. Jadi, kartu hierofan ini, kamu akan menemukan kayak sebuah ide khusus pencerahan, ya. Oke. Atau trik khusus saya lihat kepikiran sesuatu bagi diri kamu untuk mengatasi dan mengakhiri situasi dan kendala di dalam masalah pekerjaan kamu tersebut. Dan masalah kamu ini terselesaikan. Oke. Keberuntungan berpihak kepada diri kamu. Dan akhirnya, kamu akan merasa nyaman, plong, dan lega banget. Oke, ya. Jadi, agam ini. Sektor keuangan, saya lihat di sini ada kartu Three of Pentacles. Pembuktian. Oke. Improvement, ya. Pembuktian. Dan di sini ada kartu kayak, ya, kerjasama dengan orang yang menguntungkan Queen of Swords. Di sini penolakan, ya. Oke. Penolakan, tegas. Dan ada kartu Six of Swords. Nah, sekarang, ya, saya lihat untuk sektor rejeki dan keuangan kamu, takutnya, ya, kamu melewati sebuah kesempatan yang sangat berharga banget. Kayaknya di sini ada sebuah penolakan dan penghindaran, ya. Ini ada orang yang datang kayak menawarkan sesuatu kepada diri kamu yang ibaratnya kayak berkesan sangat menguntungkan diri kamu. Tapi kamu kayaknya tidak percaya kepada orang tersebut. Dan kamu lebih cenderung, condong, langsung menolak mentah-mentah tawaran orang tersebut dan langsung menghindari orang itu. Sana-sana pergi aja. Saya nggak tertarik dengan tawaran kamu begini-begitu, kan. Eh, ujung-ujungnya, takutnya, kamu ini menyesal. Makanya, The Hero Fund, kamu ibaratnya lebih baik, lah, ya. Cari kayak gimana dulu, ya. Ibaratnya kayak solusi, kek. Pemecahan, kek. Tanya dulu, kek. Minta wejangan, kek. Minta solusi, minta arahan, ya. Minta ayongman dari seseorang dulu, saya lihat. Jangan kamu langsung tolak mentah-mentah. Karena ini adalah peluang kesempatan yang sangat bagus banget. Ini ada tawaran untuk mendatangkan rejeki yang lebih banyak untuk diri kamu di bulan Juni ini. Three of Pentacles, ya. Oke. Tapi, somehow, entah kenapa, ya, tawaran itu kamu tolak. Kamu tolak. Queen of Swords. Mentah-mentah, loh. Tolak dengan tegas. Tolak dengan begitu galak. Kemudian kamu pergi, Six of Swords. Menghindari tawaran tersebut kayak dengan dalih ataupun alasan. Kamu tidak mau dengar tawaran berbentuk apapun, ya. Dengan penuh perasaan kesal, marah, gitu, kan. Kamu masih belum cross-check baik-baik, lah, ya. Ini prospeknya ini kayak gimana, kan. Kalau saya lihat, sih, ini tawarannya ini sangat menguntungkan banget untuk diri kamu. Tapi kamu tolak. Kenapa? Alasannya kamu tolak, satu, kamu tidak percaya kepada orang tersebut, ya. Kedua, ya, mungkin, ya, kamu ingin membuktikan dengan diri kamu sendiri, kamu bisa mendapatkan rejeki yang lebih banyak, ya. Dengan tenaga kamu sendiri, tanpa bantuan, tanpa kerjasama dengan orang-orang, kamu bisa mendatangkan rejeki yang lebih banyak. Kamu ingin improvement. Oke, membuktikan kepada orang, berbekal tenaga kamu sendiri, berbekal energi kamu sendiri, kamu bisa mendatangkan uang yang jauh lebih banyak. Jadi, kayaknya, tawaran kerjasama tersebut, tawaran rejeki tersebut, ya, bagi kamu itu adalah kayak sesuatu yang meng-underestimate, ya. Atau sesuatu yang telah menganggap remeh diri kamu. Kamu merasa kayak dipandang sebelah mata, dipandang rendah, padahal bukan kayak gitu. Memang orang ini datang menawarkan keuntungan, rejeki kepada diri kamu. Tapi, ya, belum apa-apa, ya. Yang ada di dalam pikiran kamu, tanpa basa-basi, kamu ini nolak. Karena di dalam pikiran kamu ini, kan, ah, saya sendiri juga bisa, ya, kerja menghasilkan uang yang tidak kalah banyak, kok, dari tawaran orang tersebut. Ini orang apa-apaan. Anggap remeh, ya, kepada saya, menganggap saya tidak bisa mendapatkan rejeki sebanyak itu di bulan Juni, langsung kamu pergi. Hindari orang tersebut. Mungkin aja ini orang yang jauh, kek. Kamu masih kurang percaya, kek, kepada diri dia. Makanya ada katu The Hero Fund, minta solusi, minta pencerahan dari orang yang lebih berpengalaman terlebih dahulu. Ya, takutnya kamu melewati kesempatan dengan cara nolak, mentah-mentah. Hanya karena ingin improvement, membuktikan, ya, sampai di mana kinerja kamu, sampai di mana kekuatan kamu, sampai di mana hoki kamu tersebut, kamu ingin membuktikan hal kayak gitu kepada orang. Jadi, tawaran orang itu, kan, mungkin kamu anggap sepele, atau kamu menganggap orang itu telah sepele kepada diri kamunya tersebut. Jangan kayak gitu, ya, jadi agam ini. Sayang, loh, ya. Oke. Ada rejeki. Udah pasti ada rejeki. Buktinya tiga pentekes orang ini datang, kan. Kenapa orang ini datang? Karena dia melihat hasil kinerja kamu, bakat kamu, kemampuan kamu. Makanya dia menawarkan keberuntungan rejeki kayak gitu. Kayaknya kalau misalnya, contohnya, kamu menjualan barang, ya, mungkin aja orang ini datang ingin membeli barang kamu, tapi dengan request, ya. Saya mau request yang kayak begini-begini, kan. Tapi, ya, saya berani bayar yang lebih mahal dikit, kan. Tapi, ya, kamu mempertahankan. Ini barang yang saya ciptakan sudah kayak begini-begini, kan. Dari sononya memang udah kayak begini-begini. Kamu menghina barang saya ini, nggak bagus, ya. Ya, yaudah, nggak usah beli. Nah, kayak gitu, kan. Kayak gitu. Padahal, ini request dari orang tersebut, ya. Request dari customer kayak pelanggan tersebut, ya. Ini membawa keuntungan. Mereka berani membayar mahal. Dan itu akan menjadi rejeki yang besar untuk diri kamunya tersebut, Gemini, ya. Tapi, kenapa kamu tolak sekarang, ya? Oke? Ada rejeki. Jangan kamu sia-siakan. Jangan kamu hindari. Jangan kamu tolak. Hanya karena berbekal, ya. Kamu merasa, ya, diri kamu ini udah bisa, ya, mendapatkan sesuatu yang tidak kalah banyaknya dari tawaran si orang tersebut. Nah. Sekarang, Seven of Cups, ya, di sini, ya. Ini adalah kartu kebingungan, ya. Di saran pesan untuk karya dan pekerjaan kamu, kamu disuruh jangan bingung-bingung. Lakukan sesuatu, ya. Misalnya, ada, ya, kebijakan baru, kek, ya. Oke? Yang diterapkan oleh bos atasan kamu, ya. Jangan kamu langsung larut bingung. Tidak tahu apa yang mesti kamu lakukan terlebih dahulu, ya. Jadi, Gemini, ya. Nanti tidak ada satupun yang bisa kamu selesaikan. Oke? Jangan bingung-bingung. Hanya merenung aja, kan. Menatap aja, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan meragukan potensi dan kemampuan diri kamu sendiri. Oke? Tapi kalau misalnya kamu yang buka usaha sendiri, dan kamu menerapkan aturan-aturan yang diperketat kepada bawahan kamu, Seven of Cups, jangan terlalu kelewatan, ya. Oke? Jangan terlalu kelewatan kepada orang-orang. Boleh ditambah peraturannya, ya. Tapi jangan sampai, ya, membuat seseorang jadi terikat, tersiksa, atau kayak gimana, lah, ya. Oke? Dan dari segi keuangan, Seven of Cups, jangan terlalu tamak, ya. Jangan terlalu tamak mengharapkan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak, ya. Karena memang belum sampai di sana level kamu tersebut, belum sampai di sana, ya, titik, ya, rejeki yang mesti kamu dapatkan. Kalau bisa kamu dapatkan kayak begini, di periode bulan Juni ini, ya udah terima, lah, ya. Rejeki kamu daripada enggak sama sekali. Dan di sini juga Seven of Cups, ya. Seberapa banyak pun rejeki kamu, ingat, kamu juga punya tuntutan hidup. Banyak tagihan yang mesti kamu bayar, uang air, uang listrik. Ya, oke. Uang BPJS, uang Wi-Fi lagi, atau apa, kayak, ya, pertimbangkan baik-baik kebutuhan kamu tersebut. Jangan langsung kamu tolak. Nanti kamu kehilangan kesempatan mendapatkan rejeki sekarang. Oke? Pikirkan, ya, kebutuhan kamu ini juga butuh duit, kayak gitu, lah. Periode bulan Juni ini, kan, kamu bisa terhubung dengan orang bersama Rising and Fitness. Di sini ada Jodiac Taurus. Sektor pekerjaan di sini ada Jodiac Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk sektor keuangan di sini ada Jodiac Capricorn, ada Jodiac Libra, ada Jodiac Aquarius, dan ini, saran pesan di sini ada Jodiac Scorpio, ya. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan untuk diri kamu, Jodiac Gemini, ya, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung saja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya, ya, untuk diri kamu, ya, Jodiac Gemini. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan saja personal reading dengan diri saya supaya energi satu orang itu yang ketarik saja. Satu orang isi penanya itu saja. Bukan energi banyak orang kayak gini. Ingat, Jodiac Gemini itu jutaan orang di muka bumi ini dengan energi masalah yang berbeda, nasib berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Gemini-nya diri kamu, ya. Jangan langsung kamu bawa baper terhadap readingan saya ini atau menghakimi readingan saya ini terlebih dahulu. Oke? Jangan lupa banyak berdoa di sana Jodiac Gemini. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.